Sementara itu pemirsa Kofifa Indar Parawansa, Mahfud MD, dan Erick Thohir dinilai menjadi calon wakil presiden yang terkuat untuk berpasangan dengan Prabowo Subianto ataupun Ganjar Pranowo. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pun dikabarkan sudah bertemu dengan Kofifa dan juga Mahfud MD. Lantas siapa yang akan mendampingi Ganjar atau Prabowo? Kofifa Indar Parawansa, Mahfud MD, dan Erick Thohir disebut-sebut menjadi kandidat paling moncer berstatus calon pendamping bila berpasangan dengan Prabowo Subianto ataupun Ganjar Pranowo. Ketiga nama ini dinilai mampu mendongkrak suara di Jawa Timur seiring latar belakangnya yang selama ini dikenal dekat dengan kaum Nahdiyin. Kofifa Indar Parawansa, Mahfud MD, dan Tentu Tokoh Nasional ya. Tokoh NU juga, lalu Tokoh Perempuan. Nah kalau Pak Prabowo berhasil berjodoh dengan Kofifa Indar Parawansa, maka saya melihat bahwa kans potensi pasangan tersebut menang itu sangat tinggi. Habis itu sebenarnya kenapa Kofifa menjadi rebutan yang bisa dipasangkan dengan Ganjar dan dulu juga pernah diperrebutan juga oleh Anies Baswedan. Kofifa Indar Parawansa memang dinilai sebagai paket komplit menjadi calon wakil presiden. Kofifa saat ini penguasa Jawa Timur. Selain itu, Kofifa dikenal memiliki suara mengakar, menyusul posisi strategisnya sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat Nadatul Ulama. Bila dikandeng menjadi jawab pres, hadirnya Kofifa juga menjadi faktor lain, mewakili suara perempuan yang terkenal militan. Kofifa Indar Parawansa Kita lihat beberapa hasil survei seperti Kofifa, Yeni Wahid, dan sebagainya ini bisa menjadi salah satu opsi bisa ke Ganjar ataupun bisa ke Prabowo. Dan ini memiliki basis yang kuat, basis yang luar biasa, karena seperti yang kita ketahui, The Power of Emak-Emak ini sangat signifikan, sangat punya potensi dalam artian mendorong suatu isu, mendorong suatu tema yang memang diinginkan oleh emak-emak. Sementara Mahfud MD memiliki segudang pengalaman dengan rekam jejak menawan. Mahfud MD dinilai sosok mempuni, jam terbang tinggi di pemerintahan dan tentunya memiliki basis pemilih kaum bersarung di Jawa Timur. Pertanyaan pertemuan dengan Bumega Pak, katanya apa menjadikan kandidat kawapres gitu Pak? Kita tidak pernah bicara kawapres lah, bukan area saya, bukan area saya, jadi kita tidak pernah bicara yang penting. Yang berserahkan kepada proses, kepada para komentar kita, di penantang pol yang memiliki kebunusan saya, tidak pernah bicara itu. Seperti saudara-saudara baik di forum-forum, maupun perspektif yang tidak. Pak, jadi dalam pertemuan dengan Bumega juga tidak pernah menjadikan seluruh pertemuan sebagainya Pak? Tidak. Membahas tentang apa, Pak, pertemuan terakhir dengan Bumega Pak? Soal ideologi, konstitusi. Terakhir, Erick Thohir. Namanya selalu berada di diaretan top calon wakil presiden versi lembaga survei. Erick juga dinilai memiliki tingkat keterpilihan tertinggi di Jawa Timur. Ternyata dari 19 nama Cawa Press yang kita uji, jadi ada 19 nama, semua nama-nama yang muncul di media, mainstream atau medsos kita uji, yang paling tinggi elektabilitasnya adalah Erick Thohir, 17,2 persen, disusul Hovifah Indar Parawangsa, 15,1 persen. Memang selisih kedua nama ini dalam margin of error juga. Jadi kita tidak tahu persis sebenarnya siapa yang menempati peringkat pertama karena perbedaan kedua bakal calon wakil presiden ini dalam rentang kesalahan. Tetapi secara absolut Erick peringkat pertama, kemudian disusul peringkat ketiga adalah Mahfud MD. Nama-nama lain di luar 10 persen. Tentu di luar tiga nama ini, masih ada sosok lain yang bisa muncul di detik akhir pendaftaran. Namun nama itu diakin menjadi penentu pendongkrak suara Prabowo ataupun Gancar Pranowo. Tim TV One menghabarkan. Tim TV One